Intro Syukurlah kita sempat menyelamatkan Orion Kau bener Untung saja kau bisa menghentikan pertarungan itu, Alvaro Heh, tentu saja, bom asapku bukan kaleng-kaleng Jika tidak, kita tidak akan bisa menang melawan Evo Rampeg Emangnya Evo Rampeg itu sebelumnya ada di pihak kita? Ya, ceritanya panjang Tetapi bersyukur kita bisa menyelamatkan Orion Ya, kau benar Untung saja Orion tidak terluka parah Hanya saja dia tidak sedarkan diri Heh, heh Hah, Orion? Kau sudah sadar? Hah, dimana ini? Apakah, apakah ini di rumah sakit? Ya, kau benar Kau sedang berada di rumah sakit sekarang, Orion Hah, ha, Rampeg? Dimana Evo Rampeg itu? Tenanglah, kami sudah berhasil membawamu kemari Kami telah menjauh darinya Sialan, bagaimana keadaannya? Apakah dia, dia terluka? Hmm, kami tidak tahu Sudahlah, yang penting kau sudah selamat Orion Tapi, aku, aku belum, belum sempat mengalahkannya Dia pasti membuat keributan Kau tenang saja Ya, dia tidak mungkin membuat keributan Sepertinya, Evo Rampeg juga terluka parah Benarkah? Ya, jika pertarungan kalian tidak dihentikan Mungkin training akan hancur Aku tahu, Evo Rampeg sangat kuat Oleh sebab itu, aku menggunakan seluruh kekuatanku Menggunakan Evo Scorpio Ungu Akan tetapi, aku kalah He, dan sekarang efeknya Kau tidak bisa berubah menjadi Evo Scorpio Apa? Aku tidak bisa berubah menjadi Evo Scorpio Apakah itu benar, Moko? Ya, itu benar Kau tidak bisa menggunakan kekuatan Evo Scorpio sementara ini Sampai kekuatanmu pulih Tidak, 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 tidak Aku harus menggunakan kekuatan tangan ini Aku ingin mengalahkan Evo Rampeg Sial Kenapa? Kenapa aku tidak bisa berubah? Kau harus menyembuhkan dirimu terlebih dahulu Sialan, jika begini Bagaimana jika para penjahat menyerang Nextera lagi Atau bermuda Aku harus menyelamatkan semuanya Baiklah, aku akan membuatkan solusi untukmu He, he, kau tenang saja Ada aku, bro Aku Alvaro Awakening Aku akan mengalahkan semua penjahat itu Please, Moko Aku juga ingin bertarung Pikirkan solusinya Baiklah Aku akan membuatkan senjata Crimson Terima kasih, Moko Baiklah Aku akan mengabarimu Jika senjatanya sudah selesai Baiklah, terima kasih Apapun yang terjadi Aku harus segera menyelesaikan senjata ini Karena ini adalah Tiga senjata Event Evo Scorpio Yaitu MP5 Katana Dan juga M60 Apakah Kalian sudah memiliki senjata ini, guys? Aku akan benar-benar menyempurnakan senjata ini Senjata ini akan membantu kekuatan Orion Dalam mengalahkan musuh-musuhnya Selagi dia tidak bisa menggunakan kekuatan Evo Scorpionya Ah Kau bikin kaget saja, Scorpio Tenanglah Sebentar lagi Kau akan berguna Kau akan membantu Orion Dalam mengalahkan musuh-musuhnya Akanku masukkan kau Kedalam beberapa senjata ini Contohnya Katana ini Nah, itu dia Hei semuanya Hai Alvaro Hai Moko Orion Kau telah sampai Wah Sepertinya Kau sudah sembuh Tentu saja Aku sudah tidak sabar Ingin mengalahkan musuh-musuhku Terutama Evo Rampek Kau tenang saja Aku sudah selesai membuatkanmu senjata Memangnya Kau sudah benar-benar sembuh Orion Tentu saja Kau tidak lihat Tubuhku bebek saja bukan Wah Tapi kau masih tidak bisa Menggunakan kekuatan Evo Scorpionmu kan Iya Itu benar Tidak masalah Aku sudah memasukkan Gen Scorpio Kedalam beberapa senjata Gen Scorpio? Ya Dan senjata itu ada tiga Yaitu MP5 M60 Dan juga katana Dimana senjata itu Moko? Aku tidak sabar ingin melihatnya Senjata itu Ada di dalam kotak senjata Benarkah? Ya Kalau kau tidak sabar Sebaiknya Ayo Ikuti aku Silahkan ambil senjatanya Baiklah Ayo Aku sudah tidak sabar Ikuti aku Baiklah Hei Moko Kau mau kemana? Oh Sorry Nge-like Oke Oke Silahkan ambil senjatanya Baiklah Apakah ini? Yap Itu adalah Tiga senjata Project Crimson Project Crimson? Ya Kau benar Project Crimson Hah Dengan senjata ini Aku pasti bisa mengalahkan musuh-musuhku Dan senjata ini Benar-benar keren Moko Aura apinya Benar-benar Luar biasa Itulah Kehebatan Katana Crimson Baiklah Aku tidak sabar Ingin menggunakannya Terutama MP5-nya MP5? Ya Aku sangat suka dengan MP5 ini Benar-benar keren Wah Kok kau dibuatkan senjata oleh Moko? Aku enggak Kau kan sudah awak kening Aku belum awak kening Alvaro Itu benar Alvaro Eh Tidak adil Sudah-sudah Jangan bertengkar Sebaiknya Ayo Kita latihan Supaya Kita bertambah kuat Benar kan Moko? Yap Yang dikatakan Orion itu benar Heh Baiklah Aku akan latihan sniper Jangan cuma pinter Menggunakan granat Heh Baiklah Aku tidak mau kalah Kekuatan M60 Scorpio Wah Damagenya besar sekali 32 Benarkah? Ya Damagen M60 ini Yaitu 32 Nah Buat kalian yang belum tahu Itu adalah damagen Dari M60 Scorpio ini guys Kalau begitu Coba MP5 nya Baiklah Aku ingin melihat Damagen MP5 nya berapa Wah Kau lihat itu Damagenya 23 23 23 Ya Mau jarak menengah Damagenya tetap 23 Hmm Baiklah Kalau begitu Bagaimana Apakah kalian suka dengan MP5 ini guys Komentar di bawah ya Sekarang Kau coba katananya Baiklah Aku akan mencoba katananya Kita lihat Damagenya berapa Hiya Wah Damagenya besar sekali Loh Patungnya kau turuh Aku baru tahu Hmm Coba lagi Baiklah Hiya Yah Ya elah Kau baru tahu Kalau patungnya bisa toro Kemana aja Eh Sorry Aku jarang menggunakan training Kerja bagus Sekarang Kalian sudah tahu kan Damage senjata 3 ini Yaitu M60 MP5 Dan juga katana Kalau kalian suka Langsung aja sepin guys ya Baiklah Moko Bagaimana Selanjutnya Apakah Aku sudah boleh berperang Hmm Tapi kekuatanmu Belum pulih sepenuhnya Orion Heh Tidak masalah Ada aku Aku akan memenuhi Kekuranganmu Orion Baiklah Nah Terima kasih Alvaro Kau sudah mengerti Sama-sama Aku juga Lagi pengen Latihan sniper nih Aku tidak mau kalah Darimu Hah Kerja bagus Oh ya Sebentar lagi season Ayo Push ring Oke Siap Baiklah Kalau kau benar-benar Ingin bertarung Pergilah ke Purgatory Orion Purgatory Hmm Aku tidak takut Aku akan pergi ke Purgatory Selama aku Tidak bisa menggunakan Kekuatan Evo Scorpioku Tidak masalah Aku masih punya senjata ini Yap Kalau begitu Cobalah senjata-senjata itu Hah Dengan senang hati Aku akan mencobanya Benarkan Scorpio Hah Baiklah Kapan kita berangkat Ya Moko Kapan kita berangkat Sekarang Berangkatlah Yuk Oleh Faro Let's go Baiklah Pertama-tama Mari kita coba Katananya Wow Katananya benar-benar Pedas Sakit sekali Oh Ada Monster Dino Hah Serahkan padaku Ya Aku yang dapat Kerja bagus Sekarang Aku ingin mencoba MP5-nya Wah MP5-nya Kelihatan keren Belum tentu Mari kita lihat Apakah Damagenya Sangat sakit Mari kita lihat Ya Damagenya tetap 2-3 Sesuai Yang kau coba tadi Kerja bagus Baiklah Aku akan membantu kalian Moko Kau juga ikut berperang Tentu saja Menurut dokter Kondisi tubuhmu Jangan terlalu dipaksakan Untuk capek Hah Aku tidak kenal capek Moko Kau lihat ini Oh Orion Hati-hati Kenapa Sudah kuduga Kondisi tubuhmu Belum pulih sepenuhnya Tapi aku masih bisa berperang Heh Serahkan padaku Kau tidak usah berperang Orion Tidak Aku harus berperang Keras kepala sekali Hah Harga diriku Sebagai pahlawan Aku tidak akan tinggal diam Aku akan mengalahkan Semua penjahat itu Kalau begitu Bantu aku Musuhnya Ada di depanku Dimana kau Moko Aku ada di sini Itu dia Musuhnya ada di bagian atas Oh iya Kau benar Aku akan mutar Kenapa kau memutar Aku ingin menyelamatkan Alvaro Alvaro Hah Serahkan padaku Hiya Nani Kekuatan apa itu Sudah selesai Sekarang Bantu aku Baiklah Dimana Di ataskah Ya Baiklah Aku akan maju Sudah selesai Kerja bagus Baiklah Rasakan ini Itu adalah Granat Scorpio Granat Scorpio Emangnya ada Buat-buat aja lah Kerja bagus Sialan Orion Jangan terlalu memaksakan Jika kau tidak sanggup Berperang lagi Biarkan kami saja Aku masih sanggup Berperang Kau sudah terlalu banyak Menyuntikkan serum Sialan Akhirnya kau jatuh Pingsan Orion Serahkan padaku Hah Rata Kerja bagus Alvaro Ah Kambing Kau yang MPP Aku tidak sanggup Lagi Itu dia Itu dia Itu dia Evo Rampek Apa yang terjadi padanya Kenapa dia sepertinya terluka parah Berisik kalian Tampaknya Kalian adalah para iblis yang belum mengenalku Tentu saja kami mengenalmu Benarkah? Ya Karena aku ingin mengabdi padamu Mengabdi padaku? Kok siap mengorbankan dirimu? Tentu saja Aku yakin Kematian ku tidak akan selesia Jika membela mu Bagaimana denganmu Iblis Samurai? Bukankah Bosmu adalah iblis merah? Aku tahu itu Tapi Iblis merah telah kalah Jadi Aku siap Mengabdi kepadamu Evo Rampek Seperti yang kalian ketahui Aku adalah pemimpin para iblis sekarang Dan akulah yang terkuat sekarang Ya Kami mengetahui itu Oleh sebab itu Kami ingin mengabdi padamu Kalau kalian ingin mengabdi padaku Buatlah kerusuhan di Nextera Ataupun bermuda Dengan senang hati Oh ya Aku ingin memberitahumu Evo Rampek Kalau Ratu Iblis Telah mengerahkan pasukannya Ratu Iblis katamu Aku tidak peduli Jika dia bertemu denganku Dia pasti Meminta bantuanku Baiklah Kalau begitu Kalian silahkan pergi Aku ingin menyempurnakan Skar Megalodonku Aku tidak terima Dengan hasil imbang Melawan Evo Scorpio itu Tunggu saja Pembalasanku Uh oh Orion yang malang Aku sudah memperingatkannya Jangan terlalu memaksakan diri Inilah akibatnya Sudah kukatakan Aku bebek saja Moko Tidak peduli Berapapun serum Yang disuntikan kepada tubuhku Aku tetap saja Tidak akan sembuh Aku harus banyak bergerak Tapi Yang dikatakan Moko Itu benar Orion Jika kau terlalu memaksakan diri Itu akan berkibat buruk Pada dirimu Kau sudah mengenalku Kan Alvaro Aku tidak akan mudah menyerah Aku akan terus bangkit Aku tidak peduli Apapun resikonya Satu hal yang pasti Aku ingin mengalahkan Evo Rampek Aku bebek saja Moko Jadi Biarkan aku berlatih Hmm Baiklah Sepertinya Aku tidak bisa menghalangimu lagi Orion Terima kasih Moko Akhirnya kau mengerti Kalau begitu Aku akan mulai latihan fisik Latihan fisik? Yah Aku akan lari Push up Dan angkat beban Kalau begitu Aku bolehkah ikut? Tentu saja Aku tidak ingin berlatih sendirian Harus ada yang menemaniku Aku tidak mau kuat sendirian Aku mau kuat bersama Heh Dengan senang hati Terima kasih sudah mengajakku Orion Baiklah Alvaro Persiapkan dirimu Latihan kali ini Pasti akan sangat berat Heh Kau pikir Aku apa? Ayolah Let's go Semangat Teman-teman Ayo Lari lebih cepat Alvaro Heh Heh Sabarlah Kau pikir Aku tidak capek Apa ya? Heh Heh Aku sudah siap Akhirnya Aku menemukanmu Ratu Iblis Heh Aku pikir Perjalananku selama inisiasinya Ternyata tidak Ini semua membuahkan hasil Baiklah Tampaknya Ada yang memata-mataiku Heh Aku tidak akan membiarkannya Oh-oh Sepertinya Dia mengetahui posisiku Lari Heh Sialan Mati kau Heh Kau pikir Aku tidak akan menang melawanmu Heh Rasakan itu Dasar kau Iblis jelek Sialan Jauh dariku Heh Jika begini terus Aku tidak bisa menang Baiklah Jurus terakhir Rasakan ini Hiya Aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini Sebelum itu Aku akan memberikan lokasi ini Kepada Moko Dan Aku meminta bantuan Semoga saja Dia mengirimkan bantuan untukku Hah Pesan dari Primis Apa isi pesannya Astaga Ini adalah Lokasi Ratu Iblis Akhirnya Dia menemukan lokasi Ratu Iblis Hah Dia meminta bantuan Baiklah Aku akan mengirimkan bantuan Tetapi Siapa yang cocok untuk ini Oh iya Alvaro Dan juga Orion Aku harus menghubungi mereka Hai Moko Apakah Kami akan mendapatkan Misi yang seru Ya Aku sudah tidak sabar Heh Tenanglah Kalian jangan terlalu bersemangat Karena Musuh kita kali ini adalah Ratu Iblis Wah Kedengarannya seru Aku tidak takut Mau dia Ratu Iblis Ataupun Raja Iblis Aku siap mengalahkannya Aku tahu itu Orion Akan tetapi Kau belum bisa menggunakan Kekuatan Evo Scorpionmu Bagaimana Cara kalian mengalahkannya Heh Serahkan padaku Granatku Bisa menjadi lima Granat saja tidak cukup Alvaro Kau tenang saja Moko Serahkan padaku Dengan beberapa latihanku Akhir-akhir ini Aku pasti bisa Mengalahkan Ratu Iblis itu Dan aku yakin Kekuatan Evo Scorpionmu Akan bangkit Dan pasti Aku akan bisa mengalahkannya Aku berharap Kekuatan Evo Scorpionmu Bisa segera digunakan Orion He he Kau tidak usah khawatir teman Seperti biasa Ada aku Terima kasih Alvaro Baiklah Kalau kalian sudah bersedia Akanku kirimkan lokasinya Pergilah ke titik ini Disanalah Ratu Iblis Dan bantu Agenku Bernama Primis He Serahkan padaku Dengan kekuatan katana Scorpio ini Ataupun MP5 Scorpio ini Dan kekuatanku Aku pasti bisa mengalahkan Ratu Iblis itu Moko Jadi Kau tidak usah khawatir Baiklah Orion Aku percaya Dan Aku berharap Kalian pulang dengan selamat Ayo Alvaro Kita kalahkan Ratu Iblis ini He Skoy Let's go Kami pergi dulu Moko Bye-bye Moko He Di mana Ratu Iblis itu He Sepertinya Itu dia Itu adalah Ratu Iblis itu He Matilah kau Tenanglah Jangan terlalu gegabah Kita belum tahu Kekuatannya apa Biar aku yang maju He Sialan Aku tidak tahu Jika dia bisa Beregenerasi lagi Kupikir kita sudah menang Tampaknya Tidak ada pilihan lain Wow Evo Scorpio Ongo Di next episode Kisah Scorpio Ongo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati